Intro Selain melarang takbiran dan salat idul adha di zona merah PPKM, pemerintah melalui Kementerian Agama meminta masyarakat memotong hewan kurban di rumah pemotongan hewan kurban atau RPH. Berikut pernyataan Menteri Agama Yakut Kolil Koumas. Kemudian terkait dengan penyadaan malam takbiran dan salat idul adha di wilayah PPKM darurat. Ini juga kami tiadakan, jadi kami minta supaya takbiran dan salat idul adha di wilayah PPKM darurat dilakukan di rumah masing-masing. Di wilayah di luar PPKM darurat dan bukan termasuk zona merah dan zona orange, malam takbiran dan salat idul adha dapat dilakukan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam surat edaran Menteri Agama nomor 16 tahun 2021. Selain itu, kawan-kawan sekalian, kami juga mengatur tentang pelaksanaan penyembelian hewan kurban. Kami berharap penyembelian hewan kurban ini bisa dilangsungkan dalam 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 gereja. Penyembelian hewan kurban sebisanya dilakukan di rumah potong hewan ruminansia, jadi rumah potong hewan yang kita kenal. Jika rumah potong hewan ini mengalami keterbatasan, penyembelian hewan kurban, bisa dilakukan di tempat lain sesuai dengan ketentuan surat edaran Menteri Agama nomor 17 tahun 2021. Yaitu secara substansi saja saya sampaikan, yang pertama penyembelian harus dilakukan di area yang luas dan memungkinkan untuk bisa dilakukan social distancing. Kemudian penyembelian hanya diperbolehkan, dihadiri oleh petugas penyembeli atau panitia kurban dan disaksikan oleh pihak yang berkorban. Pembagian daging kurban juga dilakukan di tempat-tempat di mana warga berhak untuk menerima daging kurban ini. Artinya diantarkan, daging kurban ini diantarkan tidak lagi seperti tahun-tahun sebelum ada pandemi itu. seringkali panitia kurban ini mengundang warga untuk datang, membagi kupon itu sehingga meninggalkan perumunan. Untuk kurban tahun ini, kita harapkan dengan sangat-sangat didehat, kita harapkan dengan sungguh-sungguh, pembagian daging kurban ini disampaikan langsung ke tempat tinggal warga yang berhak. Artinya secara khusus, saya perlu sampaikan, dilarang ada antriak dalam pembagian daging kurban. Ini supaya dimensin oleh para panitia penyembelian iwan kurban. Dan tentu saja, penerapan protokol kesehatan dan kebersihan bagi petugas maupun alat yang digunakan juga harus diperhatikan dengan baik. Kami semua, kita sudah membuat edaran sekaligus teknis pelaksanaan penyembelian lewan kurban ini. Demikian saya kira, dan yang paling akhir saya ingin menyampaikan selamat menyambut hari raya, yaitu Latha, 10 delijah, 1442 jiliah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, sehat dan afiat, dan dalam hibungan serta rido dari Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb.